Sesaat lagi Anda akan saksikan Indonesian Authentic Places didukung oleh Candi Borobudur, magnet yang mampu menyihir jutaan pasang mata dengan segala keajaiban dan nilai historis yang dimilikinya. Siapa sangka dibalik kemegahannya, ia dikelilingi oleh banyak desa wisata yang menawarkan pengalaman baru bagi wisatawan yang ingin berlibur. Keragaman seni budaya, serunya aktivitas wisata, keramahan masyarakatnya, keunikan produk ekonomi kreatif, dan masih banyak lainnya yang hanya kamu temukan di Indonesia saja. Indonesian Authentic Places, salah satu program kebanggaan MNCTV yang sangat inspiratif dan edukatif. Bersyukur banget kali ini aku dikasih kesempatan untuk ikut gabung menjelajah Indonesia. Akhirnya setelah tadi perjalanan penerbangan kurang lebih satu jam ya, aku sampai juga di Jogja, di Kulauan Prokot juga. Ada teman aku nih yang bakal ngajarin, bakal ngasih tahu ada apa aja sih di sekitar Borobudur gitu, selain Candi Borobudur ya tentunya. Nah, demi memutus mata rantai COVID makanya nih kita sekarang sebagai wisatawan harus isi e-hack supaya nanti semua perjalanan kita juga tercatat gitu guys. Hai, Hai, Bish. Hai. Apa kabar? Baik. Gimana tadi perjalanan? Ah, seru sih. Tadi penerbangannya juga oke, aman sih semuanya. Dan yang paling bikin aku amaze sih emang protokol kesehatan di airport tuh udah bagus banget. Betul. Jadi kayak kalau misalnya pengen travel tuh nggak worry gitu loh. Eh, sorry. Aku udah duluan buka masker ya. Iya, iya, iya. Kamu udah anti kan? Udah dong. Ini apa? Ini kopi tubruk dan ini gula aren yang dibikin di sini. Oh. Jadi, ya aku juga baru pertama. Ini dicemplung diaduk gitu? Tadinya aku pikirnya gitu, cuman katanya diminum dulu kopinya terus kayak langsung digigit-gigit gitu gulanya. Mau? Mau? Pak, minta kopinya ya satu lagi. Ya pokoknya ini gula yang versi yang paling sehat lah. Wih, makasih pak. Dan ini juga bisa beli loh di situ. Udah dibikin, disiapin untuk tamu-tamu yang datang. Oke lah buat oleh-oleh ya kan? Iya, iya, iya. Oke, menarik. Menarik sih. Kopinya pahit banget. Terus abis itu ditambah gula ini jadi lebih balance. Ngomong-ngomong udah abis dari mana aja? Tadi ke Candi, baru-baru dulu dong. Udah gimana sekarang di sana? Aduh, it's so beautiful. Keren banget dan ya udah ada prokes. Maksudnya itu yang membedakan dari zaman dulu kan. Jadi setara kesehatan diawasin. Terus udah sertifikat CHC. Oh, wow. Keren banget. Iya sih. Aku juga punya tips sih. Kalau misalnya kita traveling tuh sekarang. Yang penting tuh pasti kan kita harus sehat ya. Gak orang-orang tentunya. Terus hand sanitizer, cuci tangan, pake masker. Rata-rata semua harus cuci tangan, jaga prokes. Jadi, nyaman nih. Ini ngomong-ngomong bikinnya di mana sih? Di sini, deket banget. Jadi aku langsung di situ aja? Oh, iya. Aku ngomong. Yuk. Oke. Di sini, tidak hanya dapat menikmati secangkir kopi. Namun, para pengunjung juga diperbolehkan ikut dalam proses pembuatan gula aren atau gula jawanya. Oh iya. Untuk lokasi gubuk kopi ini berada di desa wisata Karang Rejo. Yang lokasinya deket banget dari Candi Borobudur. Tentunya, hanya ada di Indonesia aja. Jejak sejarah Indonesia tidak dapat dipisahkan oleh kerajaan-kerajaan yang pernah ada. Candi Mendut dan Candi Pawon adalah beberapa bukti sejarah yang pernah mengukir adat dan budaya di Indonesia. Kedua candi tersebut bisa menjadi alternatif kalian setelah mengunjungi Candi Borobudur. Rasa ini sudah tidak sabar untuk melihat dan menyapa desa dengan pesona yang dimiliki desa wisata Karanganyar Magelang. Wah, ternyata nggak jauh ya dari Borobudur ke desa wisata Karanganyar. Satu daerah gitu ya? Maaf, masih satu daerah. Yuk turun yuk. Nah, paling penting nih. Jaga progres. Wih, disi tangan dulu ya. Halo Pak. Halo Pak. Jangan banget ya, kayak di rumah sendiri gitu, bener-bener disini tuh penuh dengan kelekatan, jadi enjoy banget disini. Inilah tarian Topeng Iran, tarian khas desa wisata Karanganyar yang biasa dilakukan dalam penyambutan kedatangan wisatawan. Pak, saya mau tanya, sebenarnya yang daya tarik di desa Karanganyar ini apa tuh, Pak? Oh iya, kalau daya tarik utamanya kita tuh ada di, itu Pak yang tadi kita lihat, maksudnya, gerabah. Gerabah tradisional, desa Karanganyar itu sangat terkenal, dan itu satu-satunya yang ada di Kabupaten Magelang. Oh gitu, jadi hanya di desa ini yang ada pengrajin gerabahnya. Dampaknya kayak ekonomi masyarakat sekarang gimana sih, Pak? Sangat banyak dan sangat luas. Jadi masyarakat bisa terlibat langsung di dalam pengelolaan dan juga pengembangan desa wisata. Salah satunya adalah mereka bisa membuka usaha-usaha. Ada yang usaha dasa ETV, ada VW, ada juga yang membuka galeri-galeri gerabah. Jika termasuk kita, ini, budaya-budaya yang sudah mulai di tingkat pun kita bagikan untuk menjadikan subuhan kepada wisatawan. Berarti warga sekitar juga mendapat penyuluhan dan pelatihan juga, Pak, untuk menyuguhkan atraksi wisata yang menarik? Iya, banyak sekali dampingan yang sudah kami dapatkan, baik itu dari parikraf, kemarin untuk bulan ini, kita ada pendampingan untuk SDM pengelolaan homestay dan juga SDM-nya untuk lokal vet, pemandu lokal. Kita ada dampingan masing-masing program itu dua minggu. Di sini juga ada homestay. Sebenarnya ini kan ada homestay yang sangat luar biasa. Oh, ini bungalow-bungalow ini homestay? Homestay. Bagus banget. Eh, malam ini kita nginep sini aja, Pak. Ini, ini... Kan jadi experience, dong. Boleh banget, kan? Ini bisa nih, Pak? Pastinya, dong. Nanti kita antar kiling-kiling ke dusun. Itu kan kita banyak dusun, punya banyak potensi. Salah satu unggahnya nanti di gerabah itu. Nanti kita bisa belajar gimana sih teramping gerabah yang super unik di Karahanyar gitu ya. Pakai ETV aja nanti biar kita lebih asing. Jadi, udah pernah naik ETV? Belum. Karena itu semangat, karena kan jadi... Seru ya, gampang, tenang aja. Oke, oke. Tengok gas rem-gas rem aja ya, Pak. Gak bahaya kok treknya. Kita ya lande-lande aja. Oke, jadi kita perangkat sekarang, Pak. Mau buru-buru bikin oleh-oleh di pulang. Iya, benar. Di desa wisata Karahanyar ini, menggunakan ATV seperti ini menjadi salah satu ciri khas transportasi yang ada di desa wisata Karahanyar. Di perjalanan, aku juga melihat permainan tradisional yang rutin dimainkan oleh masyarakat setempat di sini, yaitu sepak takrol. Oh iya, untuk lokasi ini deket banget dari Candi Borobudur. Untuknya, cuma ada di Indonesia aja. Kami akan kembali datang, kembali berpetualang. Kami akan kembali berwisata di Indonesia aja. Kami akan kembali datang, kembali berpetualang. Halo, Pak. Halo, Pak. Wah, ini lagi bikin apa nih? Ini bikin Tadasan. Tadasan? Tadasan itu tempat utuh kalau malas shorat. Oh, gitu. Ini udah selesai atau masih dibentuk-bentuk? Masih dibentuk lagi, tinggal finishing. Oh, gimana sih salah satu perang. Pak, saya mau coba bisa nggak ya bikin? Boleh, boleh. Bawa silahkan. Duduk ya, Pak. Oh, ini bagus-bagus banget sih, Pak. Ini lihat unik-unik gitu bentuknya. Iya. Desain-desainnya. Biasanya tinggal pemesanan. Dari showroom ini, apakah bisa dibeli online? Bisa. Iya. Sering juga banyak tamu-tamu yang lewat online harus sekarang. Emang udah jamanan juga ya, Pak? Iya, kita harus mengikuti. Untuk membantu ekonomi ya, kita bisa jualan lewat online sekarang. Lewat online, iya. Iya, betul. Ya, jika ini juga mungkin metode baru juga ya, Pak. Iya. Itu biasanya pembelian itu dari mana aja, Pak? Kalau yang untuk bulan-bulan kemarin itu malah ada yang dari Kalimantan. Kemudian Sumatra juga sudah semua lain, Sumatra nggak. Terus ya, ini kayaknya cuma ada di Indonesia aja. Jadi memang menarik banget ya, wisata edukasi kayak gini. Biasanya kan kalau misalnya orang wisata, nggak kemandangannya doang. Cuma dapet foto-foto. Ini dapet pengalaman, dapet hasil karya juga, dapet ilmu. Dapet ilmu baru. Iya. Dan kita juga bisa supportif dan beli kreatif lokal ya. Mendukung ekonomi warga sekitar juga. Ini masih basah dan ya masih agak lembek gitu ya, Pak? Iya. Nah, tahap berikutnya ini gimana nih, Pak? Biasanya kita keringkan selama tiga hari, kalau lagi musim panas. Di matahari? Iya, matahari. Baru nanti proses pembakaran. Oh, itu dimasukin ke oven gitu? Biasanya kita pakai kalau yang besar-besar ini namanya tumbuh ladang. Jadi pembakaran di depan, pakai cerami atau mungkin pakai skam. Itu dekat dengan api aja gitu? Langsung di, apa? Oh, langsung ini dibakar. Ibaratnya dia di tengah-tengah api gitu? Iya. Nanti ke, oh, oke. Nah, dari situ baru bisa digambar, dicat. Iya. Dikalah nanti pemesannya. Sesuai dengan pemesanan? Sesuai dengan pemesanan. Aku lihat-lihat ini boleh, Pak? Boleh dua tahun ya, pandemi ini, Pak ya. Banyak yang harus cari angle kerja yang baru, kreatifitas yang baru. Kalau buat Bapak sendiri, ada perubahan apa aja, Pak, yang harus dilakukan untuk terusin bisnisnya Bapak? Ada perubusan baru ketika semangat untuk memasarkan. Produknya kan sudah mulai banyak, tapi pembelinya kurang. Makanya kita juga merobos di WhatsApp, juga di Instagram, juga di SMS juga. Gimana caranya bisa sambung barangnya sama pembelinya itu ya? Jadi bisa bangkit kembali karena banyak-banyak berpromosi juga. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Senang bisa belajar dengan Bapak hari ini. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, selamat jalan. Puas rasanya bisa mencoba secara langsung proses pembuatan kerajinan gerabah. Namun, tidak hanya itu saja di desa wisata Karanganyar ini. Pastinya juga ada produk ekonomi lokal seperti yang akan kita kunjungi saat ini. Klipik Gembus. Permisi, Bapak. Jadi ini dari ampas tahu yang biasanya dibuang, akhirnya diolah menjadi... Boleh coba? Wah, enak sih. Wah, ini enak banget. Hebat ya, maksudnya ada inovasi baru, bisnis baru. Cuma ya enggak, mereka tuh lebih manfaat apa adanya di sini gitu kan. Itu semua enggak ada yang kebuang. Ini relatif dan unik. Iya. Dan ini juga asik ya. Enak ya? Enak sih ini. Yang original. Bikin langsung, bisa enggak sih, Pak? Kita lihat prosesnya. Boleh. 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 Oh, ini udah dibungkusin ya? Udah dikemas. Wih. Oke. Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Pokoknya kalau pendatang, lagi liburan, mampir lah ke sini ya. Boleh. Oke. Komplit lah pokoknya. Thank you banget, Pak. Makasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini hal penting yang membuat perjalanan wisata aman dan nyaman. Seperti di homestay desa Karanganyar ini, fasilitas dan protokol kesehatannya sangat terjaga. Jadi wisatawan tidak usah ragu lagi untuk menyapa desa. Ini enaknya lagi, ini ya? Apa sih? Namanya? Gamelan. Gamelan. Iya, iya. Tapi autentik jadi autentik magelang gitu ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, enak banget. Wow, lihat tuh. Kelihatan gunungnya. Iya. Bangun-bangun, terus view-nya langsung kayak gini tuh seger banget sih. Mau main ke sawah sih tuh nggak? Main sawah? Pagi-pagi? Yuk. Nyari petani, siapa tahu bisa. Ngajak ngobrol-ngobrol. Jalan-jalan boleh. Boleh banget. Oke. Jangan puluh, Mas Reh. Tidak hanya dari kerajinan tangan, namun pertanian juga menjadi salah satu mata pencaharian waga desa wisata Karanganyar. Enak banget ya, pagi-pagi, jalan-jalan di sawah dengan gunung backdropnya yang berapi. Bener-bener cuma ada di Indonesia aja ya. Bener, bener banget. Pesona dan kehangatan yang disajikan desa wisata Karanganyar kurang lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner khas di sini. Ya, ini dia nih, tadi yang aku sempat belajar masak juga, diajarin sama ibu-ibu di desa Karanganyar. Makasih banget, Bapak, Ibu, atas sambutannya. Seger, makin seger nih. Saya izin buka masker ya, mau makan soalnya ya. Cuma di Indonesia aja, kita bisa menikmati nuansa pedesaan yang asri, membuat suasana makan kami semakin seru. Apalagi ditemani masyarakat desa wisata Karanganyar yang sangat ramah dan penuh dengan canda tawa. Kami akan kembali datang, kembali berperjualan. Kami akan kembali berwisata di Indonesia aja. Di Indonesia, di Indonesia aja. Oke, kita kemarin baru nginep di Homestay Karanganyar. Yes. Dan sekarang kita baru nyampe di Borbudur Highlands. Nanti besok pagi kita pasti cek, kita jalan-jalan, dan kita cek situasi di sini ya. Oke, siap. Jadi kita istirahat dulu kalau gitu hari ini. Bukan, makan, 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 sarapan. Seru nih. Baru coba 30 detik tapi udah kangen dengan off-road. Sejak pindah ke Jakarta udah 6 tahun gak pernah off-road. Jadi ya kangen. Jangkrik! Kita begini mau off-road. Mobil off-road yang benar-benar itu bukan mobil yang mewah, yang beratusan juta gitu harganya. Tapi yang buatan lokal, rakitan apa adanya. Karena kalau buat off-road tuh, kelecet tuh gak apa-apa. Jadi ini, this is the core of off-road driving. Seru ini membuat aku lebih tertatang untuk bisa menyelesaikan perjalanan. Guta off-road ini hingga akhir. Pertama kali aku ikut track ini, aku taruh sopan tadi bawainya. Harusnya langsung aja hajar. Takut. Tapi seru. Terus. 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 Terus ditarik gitu. Kita nyangkut. Lumpur-lumpur pada lo. Pada mental semua. Asik, asik, asik. Winch udah keikat. Tinggal kita jalan. Sebenernya yang paling utama itu mobil depan Mobil depan Ya maksudnya kalau mobil belakang itu stuck Tinggal ikat aja ke mobil depan Ketarik juga dengan winch ini Winch satu winch ini bisa ngebantu Tiga-tiga mobil ini Oke kita baru-baru selesai Offroad Di Burbudur Highlands Ini keren banget Sumpah Dan anak-anak sini udah aware banget dengan mobilnya Dengan kondisinya Sekarang kita mau menuju ke kebun teh Seru banget bu Ini tehnya prosesnya untuk dari petik sampai bisa diminum itu gimana ya bu Tari petik Setelah disanggrain Setelah disanggrain matang terus bisa di siap sedu Berarti yang ditarik itu yang masih mudah-mudah ini ya? Yang masih seperti ini Pas banget nih kita habis capek offroad ya agak aus juga sih Bisa kenalan sama Sama ibu-ibu baik ini Oke bu Semangat ya bu ya Nah kan kalau misalnya tadi kita udah petik daun tehnya Sekarang kita minum teh dulu Langsung dari kebunnya ya Minum teh hangat secara langsung dari perkebunan memang suatu hal yang sangat luar biasa Dengan udara segar yang merembus dan panorama luasnya kebun teh Mampu melengkapi setiap tegukan hangatnya teh asli Nusantara Cuma di Indonesia aja Kagu merasanya dapat mengetahui ragam budaya dari desa wisata yang berada di sekitaran Candi Borobudur Dengan adanya desa wisata di sekitarnya yang menjadi alternatif pilihan bagi wisatawan yang berkunjung Borobudur selalu memberikan persona alam Indonesia Yang memberikan sejuta panorama khas yang tak tergantikan di Indonesia aja Kami akan kembali di Candi Next kemana kita? Hmm coba bentar deh aku cek indonesia.travel dulu ya Nah gimana kalau kita ke Toba Let's go Wah keren banget Aku pulang kampung Betul bener 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 Sampai jumpa di Indonesia aja Ya gak Ke Toba week week week